Di pekan ke-12 Liga 24 tim memastrikan diri menyusul lolos ke babak 12 besar. Total kini sudah ada 6 tim yang lolos ke babak 12 besar. Inilah daftar 4 tim baru yang lolos ke babak 12 besar Pegadaian Liga 2. Persiraja Banda Aceh dipastikan lolos ke babak 12 besar. Hasil tersebut didapat usai PSPS Riau dikalahkan tamunya Sriwijaya FC dengan skor 0-1. Persiraja mengikuti langkah Semen Padang yang sebelumnya sudah memastikan lebih dulu lolos 12 besar. Persiraja lolos dengan predikat sebagai satu-satunya tim yang hingga kini belum alami kekalahan. FC Bekasi City jadi tim pertama dari grup 2 yang sudah dipastikan lolos ke-12 besar. Di pekan ke-12 FC Bekasi City sukses kalahkan PSKC Cimahi dengan skor 2-0. Di grup 4 dua tim dipastikan lolos ke babak 12 besar yakni PSBS Biak dan Persuar Waropen. PSBS Biak lolos 12 besar dengan statistik yang cukup apik di grup 4. Menjadi tim dengan pertahanan terbaik baru kebobolan 8 gol dan tim terproduktif dengan mencetak 19 gol. Sementara Persuar Waropen meski tanpa pemain asing namun mampu tampil menjanjikan. Persuar Waropen kini jadi satu-satunya tim yang tidak gunakan pemain asing di Liga 2. Tersisa enam tim lagi, siapakah yang akan menyusul lolos ke babak 12 besar? Terima kasih telah menonton!